Terima kasih. Tuliskan apa yang anda rasakan. Rasakan apa yang anda tuliskan. Ngobrol sama Allah. Curhat sama Allah. Sehingga Allah tersenyum melihat anda menuliskan semua ini. Anda adukan kepada Allah dalam bentuk tulisan ini. Tidak bagus, tidak apa-apa tulisannya. Karena Allah melihat isi hati anda. Kalaupun ada air mata yang menetes, mengenai kertas di atasnya. Biarkan itu menjadi saksi kesungguhan hati anda. Ada seorang ibu yang rindu dengan anaknya. Tapi seorang ibu menahan rindunya karena dia takut mengganggu rumah tangga anaknya. Dia cuma bisa berdoa sama Allah. Ya Allah, bahagiakan anakku dengan pasangannya. Bapak ibu, boleh jadi ada hari ini seorang wanita yang dalam diamnya mencari-cari kapan cucuku datang. Kapan anakku datang. Tapi dia tetap menunggu, tidak pernah menyinggung perasaan kita sebagai anaknya. Bapak ibu, buat hari ini, anda yang merasa punya ganjelan tisu sama ibu anda, pulanglah. Pulanglah, pulangkan hati anda kepada ibu anda. Jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan dunia ini, terlalu sibuk dengan karir ini. Mohon maaf Bapak ibu, saya kasih satu kunci keberkahan. Jangan pernah ceritakan kesulitan anda kepada ibu anda. Anda harus berat-berat bahagia depannya karena kesulitan anda menjadi kesulitan dalam pikirannya. Anda ceritakan bahagia saja. Dan jangan pernah berkata tidak untuk ibu anda. Nah, bantu mama. Nah, mama mau beli obat. Nggak ada, mak. Saya nggak punya uang. Saya saja susah. Ibu, dia semakin susah. Dan yang terakhir, Bapak ibu, anda doakan kedua orang tua anda. Dalam kondisi, seandainya hari ini sudah wafat atau yang sudah wafat, doakan yang terbaik untuk alam kuburnya. Doakan, Bapak ibu. Ya Allah, jangan azab ayah saya. Jangan azab ibu saya di alam kuburnya, Ya Allah. Bapak tidak sedikit. Di antar kita yang hari ini bersyukurnya sudah mulai hilang. Kufurnya bertambah. Amalannya bertambah. Maksiatnya jalan terus. Sehingga tanpa malu kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan berbuat dosa di pandangannya. Ada yang mungkin sebagian kena riba. Ada yang mungkin sebagian zolim. Ada mungkin yang sebagian pernah minum khoma. Berjinah. Bahkan zolim sama orang tua. Zolim sama orang lain. Bahkan boleh jadi kita pernah zolim sama pasangan kita sendiri. Kita pernah zolim sama anak-anak kita. Maka bapak ibu. Tetaplah bersyukur kepada Allah. Karena tanpa disadari. Allah pun memperjalankan kita ada di tempat ini. Maka. Ucapkanlah kalimat hamdallah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.